kan kamu bilang ya, aku bikin pola oke assalamualaikum wr. wb welcome back to my channel, putra aguan channel kali ini aku bakal bikin konten youtube lagi dan kali ini konten youtube nya adalah perbedaan antara bahasa Tamiang Tamiang Hulu dengan bahasa Melayu Riau Rokan Hilir Melayu Riau Rokan Hilir kecamatan Kubu berarti antara Melayu Tamiang dengan Melayu Riau tapi dia Melayu Riau Rokan Hilir Rokan Hilir kalau dari Rokan Hilir itu ke ibu kota provinsinya Riau itu berapa jam? berapa lama? Rokan tidakある 7-8 jam 7-8 jam berarti lebih ke perbatasan Sumatera Utara ya oke sebelum ini Tamiang tahu itu Tamiang itu wilayah di mana? sempat tahu tapi gak tahu Melayu nya gitu Aceh Tamiang tahu Tapi enggak tahu kalau ada Melayu Jadi sebenarnya Aceh Tamiang itu cuma nama kabupaten Tapi sebenarnya Tamiang itu kan suku asli di wilayah kabupaten Aceh Tamiang Tamiang itu adalah suku Melayu sebenarnya Melayu Tamiang namanya Melayu Tamiang Jadi nanti adek mungkin bisa searching setelah ini Melayu Tamiang itu di mana Dia perbatasan antara Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh Dia kalau kita dari Medan jalannya dari Bingis, Tabat, Tanjung Pura, Pangkalan Berandan, Besitang Baru nanti di perbatasan itu ada Aceh Tamiang Dia baru masuk Provinsi Aceh dia Aceh Tamiang dengan Langkat Tamiang Dia di Kabupaten Langkat itu perbatasan Oke guys jadi disini kita akan langsung aja Ke bahasanya ya perbedaan bahasanya Karena kan sama-sama Melayu gitu Sama-sama Melayu Jadi disini aku cuma mau lihat Apakah ada perbedaan antara Melayu Tamiang dengan Melayu Riau Melayu Riau Raukan Hilir Karena kata dia juga di Riau itu Melayunya juga berbeda-beda ya Berbeda-beda penyebut Dan yang akan dimasukkan ke video ini adalah yang Raukan Hilirnya ya Tepatnya di Kabupaten Kubu Di Kecamatan Kubu Oke kita disini ke kalimat-kalimat ya Oke langsung aja Kamu apa kabar? Itu kalau kami bahasa Tamiang Hulu Bahasa Tamiang ya Tamiang Hulu ya Itu kami bilang Kau mau keboh Kalian? Kalau kami Kau apa koba? Kau apa koba? Iya Kau apa koba? Jauh ya Jauh memang Cintaku padamu tak akan hilang Kalian apa? Kalau cintaku Sama kau tak akan hilang Tak akan hilang Oke Bahasa Indonesia ya Kayak bahasa Indonesia ya Iya hampir Kalau kami Cintaku padamu tak akan hilang Jauh sih Jauh Mereka lebih Lebih Kayak asli bahasa Indonesia nya Kalau Tamiang Hulu Agak berbeda dia Dan penekannya itu O ya Tadi aku ke sekolah naik sepeda kali ya Tadin aku ke sekolah naik sepeda Tadin? Tadin Kalau kami Taing Tadi itu Taing Taing Aku Kalau bahasa Tamiang Hilir dia ambe Tapi kalau Karena disini Aku di kampung sering pakai Aku Dan aku Tamiang Hulu gitu kan Jadi aku disini pakai aku aja Taing Aku ke sekolah Naik ke Tanging Sepeda itu ke Tanging Kalau kalian tadi sepeda apa? Sepeda Sepeda juga ya Hampir sama ya Terus Air kelapanya aku minum Tempat Tempurungnya aku bakar Kalian Ainiyo nya Ainiyo nya Aku minum Tempurungnya aku bakar Ai Ainiyo nya Ainiyo nya Aku minum Tempurungnya aku bakar Tidak Kalau kami Air itu ayok Ayok Kelapa itu tadi apa? Apa kalian? Niyok Kalau kami kelambok Ayok Ayok kelamboknya aku minum Tempurung Tempurungnya aku tunu Bakar itu tunu Tunu Jauh ya Kalian kalau bakar Bakar juga? Baka Baka Pakai piring Kalian Makan nasi Pakai daun pisang Bukan pakai pying Pying Pakai Y apa? I double I double Pying Oke siap Kalau kami Makan nasi Makan Makan nasi Makan nasi Pakai daun pisang Bukan pakai pinggan Enggak Kalau piring itu pinggan Oh enggak Makan nasi pakai daun pisang Ohok Bukan itu ohok Ohok pakai pinggan Terus ada Mau makan bubur Tapi enggak ada sendok Mau makan bubur Tapi enggak ada sudu Oke siap Mau makan bubur Bubur Tapi enggak ada sudu Enggak ada sudu Enggak ada sudu Sendok itu sudu ya Kalau kami berbeda Enggak Mau itu enggak Enggak makan bubur Tapi ohok ada Sendok Sendok Oke Selanjutnya ada Di atas cantik Masih ada cantik Kalian Di atas cantik Masih ada yang cantik Di atas cantik Masih ada cantik Oke di atas Di atas cantik Masih ada cantik Oke siap Kalau kami He ateh Di itu he He ateh Cantik itu laga He ateh laga Mantang Adolaga He ateh laga Mantang Adolaga Jauh kali bedanya Selanjutnya ada Tidak boleh begitu Pantang kita pukul kepala Tak boleh begitu Pantang kita pukul kepala Cuba ulangi Tak boleh begitu Pantang kita pukul kepala Oke Kalau kami Ohok boleh begie 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 Beda ya Pantang kita pukul 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 apa ya Pepuk Pepuk Pantang kita pepuk Palo Pepuk 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 Pantang kita pepuk Palo Beda Jauh kan Mungkin Enggak Kalau dibilang Perkata kayak pepuk Enggak ngerti kalian ya Kalau kalian lebih Kalau lebih dekat Ke bahasa Indonesia Cuman paling ujung-ujungnya Yang berbeda Oke lanjut aja Sungainya deras sekali Pasti banyak Ikan besarnya Sungainya doeh botol Pasti banyak ikan yang bosah Selanjutnya lagi-lagi Sungainya doeh botol Pasti ikannya banyak yang bosah Kayak Mandailing atau Minang gitu deh ya Hampir Hampir ya Kalau kami Mungkin kalian karena wilayahnya ya Dekat gitu ya Kalau kami Sungainya Dekeh Deras tuh dekheh Derah Dekeh 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 Beno Kali itu beno Atau Sungainya deras banget gitu ya Kami Sungainya dekheh beno Kalau kalian Sungainya Botol Kali itu berarti banget itu Botol ya Kami beno Pasti banyak ikannya Kalau kami Pasti banyak Ikan besarnya ya Pasti banyak ikan tegapnya Besar itu tegap Tegap Tegapnya Next Cepat sedikit kalau jalan Nanti kita terlambat Cope siki Kalau jalan Nanti kita terlambat Coba coba Cope siki Kalau jalan Nanti kita terlambat Kang kita terlambat Kang kita terlambat Hujannya deras banget Hujannya deras sekali Air bakal naik Ini Hujannya doeh botol Air Bakal naik Air 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 Airnya bakal naik Air Pasti naik Oke Kalau kami Hujannya dekheh beno Ayok Air itu ayok Ayoknya Ayoknya bakal naik 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 nih Gitu Next Dari Tamiang ke Riau Aku menempuh perjalanan Kalau kalian Dari Dari Tamiang ke Riau Aku menempuh perjalanan Menempuh 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 Oke Kalau kami Dari Tamiang Kalau Tamiang itu Tamiang Tamiang Dari Tamiang Karena Kalau ada R itu Itu diganti sama K K Apa Irkam ya Irkam atau apa Gitu Pokoknya dia L Oke Udah Oke guys Maaf Tadi tiba-tiba Habis memori Jadi Kameranya mati sendiri Jadi ini kita sambung Lagi Ada sedikit gangguan Tadi Tadi sampai Dari Tamiang ke Riau Aku menempuh perjalanan Kalian tadi apa Dari Dari Tamiang Ke Riau Aku menempuh Perjalanan Menempuh Menempuh Oke Kalau kami Dari Dari Tamiang Ke Riau Aku menempuh Perjalanan Pokoknya setiap R itu Diganti sama H R H H Jadinya Oke next Terakhir Makan durian Sama rembutan Minumnya Air sumur Kalau kami Kalian Makan dian Sama rambutan Sama ambutan Minumnya Air pigi Durian apa? Dian Durian dian Makan dian Sama ambutan Rambutan jadi ambutan Minumnya air pigi Air sumur Air pigi Jauh ya? Air sumur itu jauh Air pigi Kalau kami Makan Dian Amo kambutan Minumnya Ayok Air itu ayok Ayok sumok Ayok sumok Jadi Kami lebih ke penekanan Di tenggorokan gitu Dia bahasanya Karena Ini Karena Melayu Tamiang itu kan Kalau Yang setahu aku Ada tiga memang Kalau kita bicara-bicara Sama orang tua Di Di Tamiang Itu ada tiga Ada Tamiang Hulu Tamiang Tengah Sama Tamiang Hilir Jadi yang sering Aku bawakan di video Itu ada dua Yang sering Aku bawakan Jadi kalau ada salah Mohon dikoreksi Bagi yang ngerti-ngerti Budaya Tamiang Bagi budayawan Tamiang Yang paham Kalau yang sering Kubawakan kan Itu Tamiang Hulu Dengan Tamiang Hilir Jadi kalau Tamiang Hilir Itu dia bahasanya Lebih halus Lebih Lebih Kayak bahasa Melayu Kalau kami Lebih kayak bahasa Melayu Batubara Gitu lah Karena penekanannya Oh Tapi kalau kalian Tadi Bahasa Riau Rokan Hilir ya Hulu Rokan Hilir Rokan Hilir Kalau Iya Itu lebih Lebih dekat Kayaknya ke Minangkabau Atau ke Mandailing Gitu bahasanya Walaupun sama-sama Melayu Karena kan Melayu ini banyak Ada Melayu Kalau di Sumatera Utara Ada Melayu Langkat Melayu Asahan Melayu Delhi kan Belum lagi nanti Dimasuk ke Riau Itu perpecahan Melayunya Juga banyak lagi Jambi juga beda lagi Melayunya Belum lagi nanti Palembang Berbeda lagi Gitu Jadi setelah kalian Lihat video ini Mungkin Ini udah selesai ya Udah selesai ini Pembahasannya Jadi mungkin Setelah kalian Lihat video ini Mudah-mudahan Bisa memberi Pembelajaran juga Untuk Untuk kita Semua Mengerti Bahwa Setiap Orang Melayu Harus bisa Bahasa Melayu Iya betul Dan membudayakannya Juga Membudayakannya Oke Sampai situ aja lah Mungkin Sampai situ aja lah Mungkin Semoga Video ini bisa Mengedukasi lah Memberi pebelajaran Untuk kita semua Melayu takkan hilang Dari Takkan hilang Melayu di bumi Oke Takkan hilang Melayu di bumi Itu ya Petuahnya Pepatahnya Siap Stay tune terus Di channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan And share And share Comment juga Agar kami Lebih semangat Berkarya Kedepannya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedepanian Kedepanian Kedepanian